Ketua DPRD Pekanbaru Jangan Cuma Khawatir Ketua LEPKKI Minta Inspektorat Riau Segera Buka Hasil Audit Keuangan Pemko Pekanbaru Oleh Fitri Tambunan, Sarjana Ekonomi, Aktualdetik.com Kekhawatiran Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Isalah Hamid Terkait kondisi keuangan pemerintah Pekanbaru yang terus bermasalah Mendapat reaksi dari lembaga masyarakat Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia LEPKKI Tanggal 5 November tahun 2024 Sebagaimana diketahui Bahwa defisit keuangan pemerintahan Kota Pekanbaru Pasca ditinggal oleh Pej Wali Kota Muflihun beberapa waktu lalu Hingga saat ini benar-benar membuat lumpuhnya layanan dan pembangunan Yang seharusnya dapat terlaksana dengan lancar untuk menunjang kehidupan masyarakat luas Atas kondisi yang melahirkan sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak itu Sempat penjabat gubernur Riau kala itu S.F. Haryanto Memerintahkan Inspektorat Provinsi Riau agar segera mengaudit penggunaan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru Untuk memperoleh gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keuangan Kota Pekanbaru Pasca ditinggal oleh penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun Sampai saat ini Masyarakat Kota Pekanbaru Terus menunggu hasil kinerja Inspektorat Provinsi Riau Sejumlah pihak termasuk LEPKKI Pernah bersuara agar keuangan Pemko Pekanbaru Yang sudah menjadi sorotan publik itu Pasca ditinggal penjabat Wali Kota Muflihun Kala itu Kita semua tahu Kondisi keuangan pemerintah ini langsung kolep Bahkan pejuali kota Pekanbaru saat ini Pernah berteriak ke media Tentang kondisi kas pemerintah yang kosong Artinya Ada Misteri Yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat Yaitu pada saat sepeninggal Muflihun dari jabatannya Siapa yang bertanggung jawab menjelaskan ini Menurut kami Jaksa KPK Kepolisian Seharusnya bisa masuk Karena pejuali kota yang baru telah berteriak tentang kekosongan Kas itu Kata Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia LEPKKI Ferry Sibarani SH MH CCDE CLDSI hari ini di Pekanbaru Bahkan menurutnya Apa yang dikhawatirkan oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang baru Isalah Hamid Di berbagai media merupakan sinyalemen Bahwa perjalanan roda pemerintahan Kota Pekanbaru sedang mandek Artinya Aktifitas pemerintah sedang terancam Dan layanan publik Pembangunan pun akan terancam terhenti karena ketiadaan keuangan Nah Kemarin kita diam semua Karena kita berharap Barangkali ada solusi yang diperoleh pemerintah Pekanbaru Sempat Sejumlah kegiatan yang sangat berdampak kepada masyarakat luas Yaitu pembangunan puluhan ruas jalan Kota Pekanbaru dibantu oleh Pegubernur Riau SF Haryanto Namun ternyata sampai hari ini Kondisi keuangan Pemko Pekanbaru masih dalam kondisi memprihatinkan Lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab atas hal ini Kata Ferry Menurutnya Jika peran DPRD Kota Pekanbaru dapat dijalankan dengan benar sesuai konstitusi Seharusnya DPRD satu suara untuk membawa perihal ini menjadi tema rapat yang serius Bahkan Ferry Sibarani Yang kini diangkat oleh Ketua Pembina Organisasi Formas Hashim Joyohadi Kusumo Sebagai Wakil Ketua Umum Formas Menyebut Bukan tidak mungkin ada tindakan Sabotase Atau pergeseran diam-diam dan akas pemerintah Pekanbaru Pertama Kita mendengar informasi Saat proses pengakhiran jabatan penjabat wali kota saat itu Dicurigai ada pergeseran atau pemindahan dana terjadi pada kas pemerintah Pekanbaru Itu disebutkan oleh sumber yang kami percayai Soal benar atau tidak Kami tidak punya kapasitas mengklaim itu Namun Sumber kami mengatakan ia mencurigai ada pergeseran dana secara diam-diam Artinya Kalau DPRD Kota Pekanbaru serius mengungkap ini Saya kira ada jalurnya yang bisa ditempuh Bukan sekedar teriak-teriak Dan DPRD itu kerjanya kan jelas Ada fungsi kontrol Ada angket Ada interpelasi Bukan hanya sekedar khawatir Tapi langsung action saja Jelas Ferry Menurutnya DPRD Kota Pekanbaru Harus punya sikap dan keberanian untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik defisitnya keuangan pemerintah Kota Pekanbaru Karena menurut Ferry Ada satu jutaan masyarakat Kota Pekanbaru yang akan mengalami dampak krisis keuangan pemerintah Pekanbaru Dilaporkan TV Riau Bangkit dari Pekanbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!